Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video ini kita akan belajar PHP Max GLE Kita akan membuat koneksi dan Coba memasukkan data menggunakan PHP Max GLE Pertama-tama yang kita butuhkan Hanya membuat database nya Jangan lupa untuk menyalakan Samadna Lalu kita ke PXP Max Admin Lalu pilih database Setelah itu buat database baru Dengan nama database nya Kode panda Sedang proses Database sudah dibuat Maka kita pilih disini kode panda Lalu kita membuat table user Disini kita akan membuat id user Username, password, nama, dan foto atau avatar Berarti totalnya 5 Lalu disini kita isi id user Lalu disini username Password Nama lengkap Dan foto Disini kita akan membuat id user Sebagai int integer Lalu kita jadikan auto increment Auto increment ini jadi Setiap penambahan data Nomor id nya itu otomatis Index nya itu primary Lalu user name nya kita bikin Varchar Password juga Varchar Disini kita batasin dengan 12 Password pun sama 12 Lalu nama lengkapnya kita isi text saja Fotonya kita isi Varchar Kita batasin 225 Jadi batas Varchar ini Paling maksimal itu 225 Oke setelah itu kita simpan Oke kita sudah membuat database kode panda Dan di dalam database kode panda ini Terdapat table user Jadi kita coba membuat Connect nya terlebih dahulu Connect nya seperti ini Pertama kita membuat variable Ada 4 variable disini Dbhost sebagai hosting nya Usernya Password nya ini di kosongkan saja Dbname nya Dbname ini yang sudah kita buat tadi Nama database nya kode panda Setelah semuanya disiapkan Kita akan membuat koneksi baru Dengan seperti ini Disini ada variable koneksi Koneksi yang bervalue New mysqli Mengkonekkan pada dbhost Dbuser Dbpassword Dan dbname Cara memperiksa koneksi ini berjalan Kita tulis disini Disini saya membuat table nya Disini saya membuat folder nya Mysqli Mysqli Di dalam mysqli ini ada folder lib Lalu di dalam folder lib ini ada db Dan disini saya menyimpannya Di dalam folder db Con.pxp Lalu kita coba disini Localhost Mysqli Lib Db Con.pxp Nah jika Connection kita buat ini berhasil Dia akan blank saja Namun jika error Dia akan memberi notice Misalnya disini Nama database nya kita asalkan saja ya Asalkan Kita tes Nah maka seperti ini Dia tidak mendefinisikan Ada database yang bernama asalkan Lalu disini kita buat saja ke default Kode panda Kita coba tes lagi Nah Jika blank disini makanya akhirnya berhasil kan Oke kita sudah berhasil membuat koneksi Lalu kita membuat Halaman interface untuk Penambahan datanya Disini saya sudah buat Namanya tambah user.pxp Pertama Kalian membuat folder view Di dalam folder Mysqli Membuat folder view Lalu membuat Halaman baru namanya Daftar user.pxp Membuat Halaman baru namanya Tambah user Tambah user.pxp Untuk menambahkan data Coba kita buka disini Logohost Mysqli View Tambah user.pxp Tambah user.pxp Nah Maka seperti ini Kalian perlu membuatnya seperti ini Kalian hanya perlu membuatnya seperti ini Autocodingnya Seperti ini Kalian bisa lihat Jika ingin mengetiknya ulang Nanti source codenya bisa saya upload Nanti kalau kalian ingin belajar Di download aja Disini saya bikin H1 untuk ini Tambah user Lalu disini Pertama kita bikin form Jadi setiap ada Akses ke dalam database Atau kita mau nyimpan Mau edit Itu kita perlu menambahkan form terlebih dahulu Disini form aksesnya ini Menuju ke model Jadi itu berhubungan dengan database Disini saya bikin proses Tambah user.pxp Metodenya ini kita post Mengirimkan variable Data Yang type nya ini Multipart form data Karena disini kita menggunakan Input tipe file Jadi kita multipart Ada dua jenis Kita mengirim File dan Value Disini ada username Ini kita kasih maxline Ini Maxline ini gunanya Apa ya Membatasi Jadi paling Panjang itu 12 karakter Begitupun dengan password Kalau text ini Tidak ada maxline Jadi bebas Bisa berapa saja Terus randa Lalu disini ada Input tipe file Untuk menambahkan foto Kita beri namenya foto Disini ada submit Jika anda sudah membuat Seperti ini Coba anda tampilkan Terlebih dahulu Apakah jadinya seperti ini Oke jika sudah Kita membuat prosesnya Terlebih dahulu Pertama anda membuat Folder model Folder model Di dalam folder anda Kalau saya disini Max Kelly Lalu di dalam folder Model ini Anda harus membuat Folder upload terlebih dahulu Upload ini Sebagai guna Foto yang kita kirimkan Jadi misalnya Nanti kita upload Dari folder My document Nah foto tersebut Kita copy Ke dalam folder upload ini Menggunakan coding php Jadi anda perlu Membuat satu folder kosong Yang bernama upload Di dalam folder model Setelah itu Anda membuat file baru Yaitu Proses tambah user P underscore Tambah user Nah Seperti ini kurang lebih Disini pertama Kita memanggil Koneksi kan Memanggil koneksi Yang sudah kita buat sebelumnya Yang con.pxp ini Agar file ini Terhubung Dengan database Yang sudah kita buat Lalu disini Kita mempersiapkan query Query ini Untuk menyimpan data Insert into user Disini ada Propertinya Apa saja yang mau disimpan Valusnya Kita manipulasi Jadi Tanda tanya Seperti ini saja Bedanya dengan MySQL kan Dia disini Variable Underscore Post username Jadi kalau di MySQL ini Hanya perlu Seperti ini saja Tanda tanya Nah Lalu insert into user Username Password Memelengkap foto Sesuai dengan Form yang di Sebelumnya ini Username Password Nama Lengkap foto Menyimpan pada Table user Dengan format Username Password Nama lengkap foto Ini harus berurutan Dengan table Yang database Sebelumnya Jika Statement Sama dengan Koneksi Telah disiapkan Ini query Maka Kita disini Membuat Variable dulu Untuk lokasi File Namanya upload Yang folder Yang sudah kita Buat sebelumnya Lalu disini Ada variable Photo Untuk Foto Input Tipe File Fotonya Disini kita Tambahkan Folder Ditambahkan Base Name Variable Dot Variable Underscore Files Disini Input Tipenya Namanya Foto Disini Name Lalu disini Kita binding Data Binding Data itu Kita coba Masukkan Pada database Sesuai Dengan formatnya Jadi Statement Bin Param Ini Digunakan Untuk Memasukkan Data Disini Ada SSS SSS Itu Yang Berarti Jadi Jika Ada Empat String Contohnya Username Password Nama Lengkap Foto Berarti Ada Empat Nah Dia Membutuhkan SSS Yang Berarti String Jika Anda Menggunakan Varchar Varchar Terus Anda Menggunakan Text That Anda Cuma Perlu Menggunakan S Namun Jika Int Atau Integer Anda Menggunakan I Blob Anda Menggunakan B Dan Desimal Anda Menggunakan D Karena Disini String Semua Jadi Saya Menggunakan SSS Tadi Kan ID Table Usernya Sudah Auto Increment Jadi Kita Tidak Perlu Masukkan Disini Lagi Jadi Cukup Bawah Saja Kayak Usernya Password Nama Lengkap 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 Oke Berarti Sudah Kita Masukkan Sekarang Kita Laksanakan Jika Statement Execute Jika Statement Telah Dijalankan Maka Nah Disini Kita Proses Upload Misalnya Fotonya Dari Map Picture Nah Kita Move Uploaded File Dari Fotonya Folder 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 Lalu Jika Berhasil Disini Ditampil Notice Namanya Berhasil Tersimpan Kita Disini Mengenangkan JavaScript Lalu Kita Diarahkan Kembali Lagi Not Unable To Save Lalu Disini Ada Penutupan Koneksi Jadi Setiap Kita Mau Include Koneksi Kita Perlu Diakhir Untuk Menutup Koneksi Kembali Kita Coba Saja Disini Kita Isi Panda Kode Password Mau Namanya Angga Lalu Kita Pilih Fotonya Misalnya Itu Kita Simpan Nah Disini Akan Berhasil Tersimpan Sesuai Dengan Notice Yang Kita Buat Sebelumnya Ecoscript Windows Berhasil Tersimpan Lalu Window Location Nah Maka Seperti Ini Ini Didaftar User Jika Berhasil Namun Jika Gagal Dia Kembali Ke Tambah User Ya Jadi Untuk Video Ini Kita Akan Belajar Koneksi Dan Penambahan Data Untuk Edit Hapus Itu Kita Buat Di Video Selanjutnya Karena Laptop Saya Tidak Kuat Untuk Menggambungkan Beberapa Video Lagi Jadi Tetap Ikutin Channel Saya Kalau Perlu Di Subscribe Untuk Up to That Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Tidak